Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini pesan itu tidak hanya dapat disampaikan secara langsung Namun juga melalui media televisi, radio, dan juga internet Dan komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan itu Selain dapat melalui media yang telah saya sebutkan tadi Juga dapat dilihat melalui musik Baik dari lirik yang terdapat pada lagu tersebut Ataupun melalui musik video dalam lagu tersebut Sama seperti musisi lainnya Ardito Pramuno juga menuangkan rasa cinta dan obsesi ke dalam lagunya Dengan judul Here We Go Again Dan bagaimana rasa cinta terhadap seseorang ini Dilustrasikan melalui sebuah lagu dan musik video Seseorang yang secara obsesif mencintai Mungkin akan terlibat dalam kontrol psikologis yang meningkat Atau bentuk-bentuk kontrol lainnya Dalam upaya untuk menjaga agar orang yang mereka cintai itu Tetap dekat dengan mereka Dan termasuk mengandalkan uang, makanan Dan dalam kasus yang paling ekstrim itu Mengintai atau menggunakan kekerasan Untuk itulah peneliti ingin menganalisi Sebagaimana representatif dari obsesi Dalam lagu Ardito Pramuno Dengan judul Here We Go Again Kemudian menjadi fokus penelitian ini adalah Sesuai dengan latar belakang di atas Makanya menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana gambaran dari obsesi cinta dalam musik video Sedangkan tujuan penelitian sendiri yaitu bertujuan untuk menganalisis Dan juga mendeskripsikan bagaimana gambaran obsesi cinta yang terdapat pada musik video official Here We Go Again Dan manfaat pada penelitian ini yaitu Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi Ataupun manfaat bagi kalangan akademis khususnya di bidang ilmu komunikasi Dan manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna dalam memberikan informasi Bagaimana gambaran dari obsesi cinta tersebut melalui tanda-tanda yang muncul Dari musik video Here We Go Again Kemudian bab dua tinjauan postaka Pada tinjauan postaka ini Yang pertama ada penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Seperti dengan judul-judul berikut Yaitu obsesi Lara Cameron dalam novel The Star Shined Down Karya Citi Sheldon oleh Delviani I Universitas Samratulangi 2016 Ini berbentuk skripsi Kemudian analisis semiotik video klip BTS Blood, Sweet, and Tears Sebagai representasi masa muda Oleh Dinani Sarahma Oktaviani Budi Suprapto Isnani Zurina Pada Jurnal Estetika Vol. 2 No. 1 Tahun 2020 Kemudian representasi hubungan percintaan pada lirik lagu CKT48 Oleh Destria Putri Kemudian konsep yang saya gunakan Yang pertama ada obsesi Dalam nada obsesi itu didefinisikan sebagai orang yang memiliki pikiran atau tindakan berlebihan Dorongan terus-menerus, gambaran mental yang mengganggu, atau tarikan emosional yang tidak diinginkan Dan gangguan cinta obsesif adalah bentuk cinta ekstrim yang melampaui obsesi dari waktu ke waktu Ini ditandai dengan keterikatan yang tidak sehat terhadap seseorang dan dapat dibicau oleh banyak faktor Gangguan cinta obsesif itu berangkat pada keinginan yang tak pernah terpuaskan untuk memiliki target obsesi Kemudian musik video Video klip bagi seorang musisi juga merupakan alat yang membantu mereka dalam menyampaikan pesan musik yang mereka inginkan Dengan kata lain, video klip mampu menunjukkan atau mengkomunikasikan keinginan musisi kepada audiensnya Ini terdapat dalam Apshari tahun 2019 Kemudian semiotik Menurut Barthes dalam griffin, semiotika merupakan studi tentang produksi sosial makna dari sistem tanda Analisis tentang apapun yang dapat mewakili sesuatu yang lain Kemudian variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas rikat dan jenisnya itu simetris Variabel bebas disini adalah obsesi cinta Sementara variabel terikatnya adalah musik video yang we go again Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb